Ya yang pasti satu, effort yang menurut saya paling jelas adalah Akademi saya kalah, kuliah saya berhenti Saya sudah terlanjur basah di sini, saya rasa jadi saya mungkin harus sekalian aja basahkan di sini Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha Stay tune di channel Youtube TV Business Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution Halo Assalamualaikum, nama saya Damar Banyu Kencana Saya owner usaha esteler mendunia Saya memulai usaha ini 2017 Saat itu saya masih statusnya mahasiswa Dan mencoba untuk nekat, berjualan Awalnya gak berjualan ini sebenarnya kita hanya menjual es kelapa muda tapi kemudian bergembang sampai sekarang Saat itu status mahasiswa gak bisa berbuat banyak ya Kita hanya bermodalkan nekat dan mungkin bakat turunan Karena orang tua saya juga seorang pelaku usaha Yang mungkin bergeraknya di bidang kuliner yang sama Jadi saya mengambil ilmu dari orang tua dan bermodalkan nekat Seperti itu Yang pertama saya jelas suka kuliner Saya suka coba makanan ini, coba minuman itu di sana dan di situ Kenapa esteler ya saya rasa masih ada peluang di usaha esteler ini Saya memang suka esteler tapi ada yang di dalam mall Dan menurut saya itu ada peluang untuk kenapa kita buka gak di luar mall gitu Kalau bagi saya sih esteler itu memang punya ciri khas tersendiri ya Jadi saya lihat yang di luaran terutama yang kaki lima masih mencampurkan beberapa bahan yang saya rasa itu di luar esteler seperti itu Jadi ya saya mengunggulkan keaslian itu esteler itu sendiri gitu loh Dan ditambah inovasi sedikit, ditambah topping-topping mungkin Dan harga yang paling murah di antara yang lain ya mungkin bisa diterima jadinya seperti itu Kalau item kita ada bestseller memang es kocok albuka dan es teler Tapi untuk item ada tiga jenis varian, kelapa muda, es teler dan es kocok albuka Oh ditambah lagi ada menu-menu es lain Itu misalnya es doger, es sampur dan ditambah menu hangat sekarang Total ada mungkin kalau item 30 item menu di sini Kalau inspirasi saat itu memang ada ya Jadi kalau nggak salah ada di Medan Sebelumnya sudah ada es kocok albuka Tapi saya memang mencoba untuk mengembangkan lagi Menambahkan sesuatu yang berbeda lagi Memakai rumus ATM ya amatin tiru modifikasi Nah dan saya modifikasi sedikit Jadilah ya seperti ini sekarang Kesulitannya pasti satu modal sudah otomatis Itu pasti yang kedua adalah mental Kesulitan mental itu pasti saya rasa kesulitan mental itu ada di nomor dua setelah modal Jadi mungkin hari pertama banyak yang beli Hari kedua yang belinya berkurang Setelah itu kita agak minder Tapi ya namanya usaha kita belajar terus-terusan Berkembang lagi Bisa berjalan terus Seperti itu Kita awal mula franchise setahun berjalan Jadi 2018 kita mulai pertama memfranchisekan Dan pertama franchise buka itu di Magelang Tabang pertama di Magelang Dan kemudian menyusul di beberapa titik lainnya Menurut saya franchise itu adalah Sistem cara kita untuk lebih cepat mengembangkan usaha Kalau menurut saya Apabila kita juga kesulitan modal Makanya kita mengajak kerjasama Untuk franchise Supaya bisa jalan sama-sama Untuk saat ini Kita sudah ada 12 titik Jadi di masing-masing titik minimal kita ada 2 personil Jadi kemungkinan ada 20-25 tim Seperti itu Oke Yang pertama saat itu jelas produk yang kita jual sama Apa yang kita jual Apa yang mereka jual Yang kedua adalah Keuntungan bersamalah Jadi saya memang tidak mengambil keuntungan apapun Semua profit Semua income Untuk franchise Seutunya Seperti itu Kegasan khusus ya mungkin Toppingnya Dan harganya mungkin Jadi saya betul-betul Kalau saya boleh range Kayaknya kita yang terendah harganya di yang lain Seperti itu Oh iya Kalau bahan baku Sudah otomatis ya Karena Buah itu juga musiman gitu loh Tapi kita sudah Beberapa tahun jalan Kita bisa mengantisipasi Bagaimana caranya ya Bisa diatasi Seperti itu Saat itu lagi booming-boomingnya Media sosial ya Terutama Instagram Jadi sudah pasti Kita Bekerjasama Atau Meminta untuk bekerjasama Kepada teman-teman Akun Instagram Makanan Minuman Yang ada di Jogja Untuk Untuk kita Apa Mengiklankan disitu Seperti itu Hal paling penting Di dalam Usaha Terutama di bidang kuliner Itu yang kedua adalah Packaging Jadi memang Packaging itu sangat penting Kenapa packaging penting Karena membawa Membawa Selain kemasannya Lebih cantik Dan juga membawa identitas Jadi gampang dikenal orang Gampang diingat muda orang Dan juga Menambah Value tersendiri Untuk Barangnya Seperti itu Instagram Saya rasa dari Instagram Setelah itu Yang Memang betul-betul Pelanggan setia Kayaknya memang Tanpa harus Melihat iklan lagi Sudah datang lagi Disini sih Seperti itu Ya yang pasti satu Effort yang menurut saya Paling jelas adalah Akademi saya kalah Kuliah saya berhenti Saya Sudah terlanjur basah Disini saya rasa Jadi saya mungkin harus Sekalian aja Basahkan disini Dan kemudian Yang kedua Saat itu kan Awal usaha Pasti dilakukan sendiri Semua serba sendiri ya Kita dari belanja sendiri Menjual sendiri Segala sesuatnya sendiri Itu yang Terasa sekali effort Untuk awal-awal Seperti itu Saya Saya malah mencoba Enggak meyakinkan Banyak orang Tapi saya meyakinkan Diri sendiri Jadi ya Saya tekunin aja Kalau memang saya sudah Jalan disini Toh juga sudah Beberapa tahun berjalan Ya saya rasa itu Sudah jalan Dan bagaimana kita tinggal Mengembangkan lagi Menginovasi lagi Seperti itu Kalau ke orang tua Sepenuhnya support Seperti itu Yang jadi motivi saya Ya Saya rasa Jadi manusia Sebebas-bebasnya Itu untuk Untuk kita jadi bebas Itu Menjadi pengusaha Menjadi pedagang lah Seperti itu Saya memang Saya pikir Saya gak punya Latar belakang Untuk menjadi seorang Karyawan Atau kerja Jadi mungkin Saya gak punya Keahlian lain Selain saat itu Saya olahraga Ya Usaha Dagang Seperti itu Saya setelah ini Memang melihat Peluang Di kuliner lain Seperti Makanan Contohnya Ikan bakar Karena Di sekitar sini Saya rasa Ikan masih Jarang ya Kebanyakan Penyetan-penyetan Seperti itu Saya mau Rencanakan Malam Kalau siang Untuk es Kalau untuk malam Kita akan bakar Seperti itu Dan kemudian Kalau waktu dekat Saya juga akan Membuka Es krim Tapi Berbeda dengan Es krim yang sudah ada Kalau yang lain Gelato Yang lain Soft serve Es krim Saya coba Untuk seal Es krim Seperti itu Harapan saya Bisa Bisa tetap Berdiri Bisa Bahkan bisa Berkembang lagi Menambah cabang Ekspansi mungkin Di luar pulau Jawa lagi Karena Sebelumnya sudah Kita coba Buka di luar Jawa Tapi memang Terkait dengan Kuali kontrol Yang saat itu Kita juga Sedang merangkak Berjalan Belajar Akhirnya Tumbang juga Yang di luar pulau Jawa Harapan saya Dari saya sendiri Saya lebih Bagus lagi Dalam Membentuk tim Terus juga Mengembangkannya Dengan cara yang Baik dan benar Seperti itu Saya agak Sarkas ya Busannya Kalau kalian masih kuliah Stop aja Kita usah Seperti itu Itu aja sih Saya pikir Terima kasih 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 Terima kasih